ini pisang apa pak? pisang Rodonongo pisang Rajananga pakainya? iya itu isinya apa pak? isinya gula sama coklat coklat itu sampai keluar berarti pakainya api kecil biar coklatnya ini gak ngotorin minyak ya pak? ndak ya nanti kan tetep ada dikit-dikit kan nanti akan disaring ini apa ini pak? ini ketuk ketuk goreng ini dari apa ini pak? dari singkong singkong terus? singkong direbus ditumbuk terus? kalau habis itu udah mateng ya langsung dicetak kayak gini oh ada cetakannya ya? iya pokoknya sampai halus ya pak? sampai halus terus itu isinya apa pak? isinya gula pasir gula pasir aja ya? iya gak ada yang lain ya? iya iya ini hasil hari ini pak ya? hasil hari ini pak ya? itu kira-kira berapa pak? itu ya sekitar sekitar tujuh ratusan tujuh ratus ribu baru belum ada dua jam ya pak ya? iya ini kira-kira untuk jam berapa nanti pak? iya setengah tujuh maksimal setengah tujuh maksimal dari kapan pak? aku buka tahun 2019 bulan Agustus ini dulunya sebelum usaha ini julan apa pak? apa kerja gitu pak? aku kerja cuman kan awal covid itu ya? iya nah itu terus sepi aku pilih keluar terus aku bilang sama saudaraku kan juga jualan gini iya terus itu sebenernya udah diajak lama cuman aku masih nunggu nanti-nanti-nanti nah itu awal covid pekerjaan sepi dulu aku kerja di pasar ayam mbak di ayam aku udah 22 tahun mau gak mbak? 10 ribu kak campur? iya pisang sama gedo ya? iya kalau gedo ya kurang lebihnya 5 menitan mas iya lebih cepat daripada pisang karamel di bongkaring gitu ya pak ya? iya nanti kan kalau dimasukkan kan gak lengket nah ini kan udah dilepas kalau langsung dimasukkan nanti lengket udah bisa dilepas itu tadi bawa berapa pak? hari ini pak? alhamdulillah hari ini aku bawa 350 biji untuk pisang karamelnya untuk gedoknya? untuk gedoknya 450 Rekor itu puasa mas Rekor itu sampai 600 650 puasa pisang karamel aja? pisang karamelnya aja gedoknya yang berapa? gedoknya yang bisa sampai 900 900 sama 600 ya? iya jadi 800 800 malah itu minyak naik itu akhirnya tak bulatnya jadi 1000 pisangnya awalnya 1300 begitu minyak naik langsung tak naikin 1500 dulu model berapa pak? jualan ini pak? aku model awal jualan itu 500 ribu aku mas ini ini enakan mana pak? jualan sama kerja dulu pak? ya alhamdulillah enak ini kerja ikut orang dulu berapa kalinya pak? ya enggak pasti mas tapi kan ya yang pasti yang pastinya itu ya bisa dua kali lipat dari kerja ikut orang ini kuat berapa lama pak? kalau belum matang pak? kalau belum matang aku jam 9 udah enggak berani goreng mas ini masih ingat gak pak? dulu awal-awal jualan itu belaku berapa pak? aku awal jualan itu membawa pisang karamel 150 cuma aku membawa pulang masih sekitar 25 biji ini pas pertama kali jualan pak? itu bawa pulang uang berapa pak? ya sekitar 350 kalau enggak 300 mas awal jualan ini kalau hujan itu sepi ya pak? rame pak? Alhamdulillah kalau hujan tapi jangan terus ya kalau nanti ada pas terang malah cepat banget seharapannya ke depan untuk usaha ini apa pak? ya mudah-mudahan ada peningkatan-peningkatan lagi ini katanya dalam kesalahan apa pak? ya kita bisa jualan lebih lebih dari yang kita inginkan dulunya 150 sekarang bisa 350 besoknya kalau bisa harus bisa lebih dari itu pak ya? boleh makasih pak ini 10 ribu campur ya pak? oh iya mimpian yang belum kesampaian apa ini pak? mimpian yang belum kesampaian? itu aku kan di Semarang udah ada gubuk sendiri cuman kan belum bisa ketutup semua mas ya mudah-mudahan tahun depan hasil dari ini bisa nutup rumah ini terakhir ya pak ya? iya ini pisang terakhir wah bisa pak? alhamdulillah lodes nih lodes tipsnya apa sih pak? biar jualan bisa rame tipsnya? ya namanya jualan ya kita harus ramah sama pelanggan itu pasti nomor satu itu terus menjaga rasa usaha mungkin ada tips atau motivasi buat pemula usaha ya namanya jenis usaha kita harus semangat jangan pernah mengeluh di waktu sepi udah gitu aja namanya usaha memang ya ada ramai ada sepinya kalau sepi ya banyak-banyak berdoa aja buka sampai jam 9 gak berhenti terus bawa pulang lagi pak? bawa pulang gedok itu mentah sampai 100 hampir 100 biji dibuang itu pak? tak buang semua lalu udah gak bisa ya pak? ya sebenernya kita bisa nah cuman cuman kan aku gak mau merusak pelanggan cari pelanggan itu gak mudah susah cari pelanggan menjaga kualitas rasa itu kalau aku kalau bisa nomor satu